Kitab Tawarih yang kedua, pasal 35 Yosya merayakan Paskah Raja Yosya merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah dibunuh pada hari ke-14 bulan pertama. Yosya memilih nabi-nabi untuk melakukan tugasnya. Ia memberi dorongan bagi para imam ketika mereka melayani dibait Tuhan. Yosya berbicara kepada orang Lewi yang mengajar bangsa Israel dan mereka yang menguduskan pelayanan bagi Tuhan. Dia berkata kepada orang Lewi Ambilah kotak kudus di rumah Tuhan yang dibangun Salomo, anak Daud, Raja Israel. Jangan membawa kotak kudus dari satu tempat ke tempat lain dibahumu lagi. Sekarang layanilah Tuhan Alamu. Layanilah Tuhan bangsa Israel. Persiapkanlah dirimu melayani dibait Tuhan bagi suku-sukumu. Lakukanlah pekerjaan yang telah diberikan Raja Daud dan anaknya Raja Salomo kepadamu. Berdirilah di depan tempat yang kudus dengan kelompok Lewi. Lakukanlah itu untuk setiap suku yang berbeda sehingga kamu dapat menolong mereka. Sembelihlah domba pasca dan kuduskanlah dirimu bagi Tuhan. Bersiaplah menolong laki-laki Israel. Lakukanlah segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tuhan memberikan kepada kita semua perintah itu melalui Musa. Yosia memberikan kepada bangsa Israel 30 ribu domba jantan dan kambing jantan untuk disembelih sebagai persembahan pasca. Ia juga memberikan 3 ribu ternak kepada bangsa itu. Semua hewan itu milik Raja. Pejabat pemerintah Yosia juga memberikan hewan dan barang mereka kepada bangsa itu, para imam, orang Lewi, untuk keperluan pasca. Hilkiah, Imam Agung, Zakaria, dan Yehiel adalah pemimpin di rumah Tuhan. Mereka memberikan kepada imam-imam 2.600 domba jantan dan kambing jantan dan 300 lembu jantan untuk kurban pasca. Konanya dengan Semaya dan Nathanael saudaranya dan Hasabia, Yehiel, dan Yozabad juga memberikan 5.000 domba jantan dan kambing jantan dan 500 lembu jantan untuk kurban pasca bagi orang Lewi. Mereka itulah pemimpin orang Lewi. Ketika segala persiapan untuk pasca sudah siap untuk dimulai, para imam dan Lewi pergi ke tempatnya. Itulah perintah Raja. Domba pasca sudah disembelih. Kemudian orang Lewi menguliti hewan itu dan menyerahkan darahnya kepada imam. Imam memercikkan darah itu ke atas mezbah. Kemudian mereka memberikan hewan itu untuk kurban bakaran bagi suku yang berbeda. Hal itu dilakukan sehingga kurban bakaran dapat dipersembahkan kepada Tuhan seperti yang diajarkan hukum Musa. Orang Lewi memasak kurban pasca di atas api seperti yang diperintahkan. Dan mereka merebus persembahan kudus di dalam panci, teko, dan kuali. Kemudian mereka segera memberikan daging kepada bangsa itu. Setelah semuanya selesai, orang Lewi mengambil daging untuk dirinya sendiri dan untuk imam keturunan Harun. Imam-imam itu sangat sibuk. Mereka bekerja sampai malam hari. Mereka bekerja keras membakar kurban bakaran dan minyak untuk persembahan. Para penyanyi Lewi dari keluarga Asaf mengambil tempat pada tempat yang sudah dipilih Raja Daud. Mereka ialah Asaf, Heman, dan Yedutun, Nabi Raja. Para penjaga gerbang di tiap-tiap gerbang tidak perlu meninggalkan tempatnya. Karena saudara mereka, orang Lewi, mempersiapkan segala sesuatu untuk pasca. Jadi, segala sesuatu telah dilakukan pada hari penyembahan kepada Tuhan. Seperti yang diperintahkan Raja Yosia. Paskah dirayakan dan kurban bakaran sudah dipersembahkan di mezbah Tuhan. Bangsa Israel merayakan pasca dan hari raya roti tidak beragi selama tujuh hari. Paskah tidak pernah lagi dirayakan seperti itu sejak masa Nabi Samuel. Tidak seorang pun Raja-Raja Israel yang pernah merayakan pasca seperti itu. Raja Yosia, para imam, orang Lewi, dan bangsa Yehuda dan Israel, dan semua orang Yerusalem merayakan pasca itu dengan cara yang istimewa. Mereka merayakannya pada tahun ke-18 pada masa pemerintahan Yosia. Kematian Yosia Yosia melakukan semua yang baik untuk baik Tuhan. Kemudian Neho, Raja Mesir, memimpin pasukannya untuk berperang menyerang kota Karkemes di tepi sungai Efrat. Raja Yosia keluar untuk bertemu dengan Neho. Tetapi Neho mengutus orang kepada Yosia. Mereka berkata, Yosia tidak menjauh. Ia memutuskan melawan Neho. Jadi, dia mengubah penampilannya dan masuk ke dalam pertempuran. Yosia tidak mau mendengarkan yang dikatakan Neho, yang merupakan perintah Allah. Yosia menuju perang di Megiddo. Kemudian, Raja Yosia terkena panah ketika ia dalam peperangan. Dia berkata kepada hambanya, Bawa aku pergi. Luka aku sangat parah. Jadi, hambanya itu mengeluarkan Yosia dari kereta perangnya dan membawanya dengan kereta perang yang lain yang dibawanya ke peperangan. Kemudian, mereka membawa Yosia ke Yerusalem. Raja Yosia meninggal di Yerusalem. Ia dikuburkan di pekuburan Neho yangnya. Seluruh orang Yehuda dan Yerusalem sangat sedih karena kematian Yosia. Yeremia menulis dan menyanyikan beberapa lagu sedih. Sampai sekarang, penyanyi laki-laki dan perempuan masih terus menyanyikan lagu sedih itu. Beberapa orang Israel selalu melakukannya. Mereka menyanyikan lagu sedih bagi Yosia. Lagu tersebut tertulis dalam nyanyian pemakaman. Semua yang telah diperbuat Yosia ketika ia menjadi raja, dari awal hingga akhir pemerintahannya, tertulis dalam sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Buku itu menceritakan kesetiaannya kepada Tuhan dan bagaimana hukum Tuhan di tak hatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.